Sudah 63 tahun lamanya, umat manusia melakukan penjelajahan antariksa. Mulai dari mengirimkan satelit, membangun stasiun luar angkasa, sampai mengirimkan robot ke planet lain. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kenapa umat manusia harus menjelajahi luar angkasa? Apakah hanya untuk menunjukkan kalau negara yang bisa terbang ke luar angkasa itu? Lebih hebat daripada negara lainnya? Atau penjelajahan luar angkasa sebenarnya hanya akal-akalan sebuah kelompok rahasia yang ingin mengatur bumi? Yuk simak penjelasan kenapa umat manusia harus pergi ke luar angkasa pada episode No Sidey kali ini. Dekade 2020 ini menjadi era kebangkitan eksplorasi luar angkasa. Karena dalam 10 tahun ke depan, kita akan melihat berbagai negara dan perusahaan swasta saling berlomba-lomba untuk membuat roket generasi baru. Dan menargetkan untuk kembali mendaratkan manusia di bulan sebelum akhirnya melakukan sebuah lompatan besar untuk mengirim manusia ke planet Mars. Tapi terlepas dari ribuan roket dan satelit yang telah diluncurkan, serta terlepas dari ratusan astronot, kosmonaut, dan taikonaut yang sudah terbang ke luar angkasa, masih banyak orang yang tidak percaya kalau eksplorasi luar angkasa merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Padahal eksplorasi luar angkasa bukan cuma sekedar aksi buang-buang uang demi membuktikan kalau bumi itu bulan. Dengan mengirim berbagai wahana dan robot penjelajah ke planet lain, kita bisa melakukan berbagai macam penelitian untuk memahami bagaimana proses pembentukan alam semesta kita. Dan data penelitian ini juga bisa membantu geolog di bumi untuk lebih memahami bagaimana bumi kita terbentuk dan untuk memahami bagaimana perkembangan bumi dalam ribuan hingga jutaan tahun di masa depan. Dengan mengirimkan satelit ke orbit bumi, kita bisa menghubungkan jutaan orang melalui sinyal telekomunikasi. Kita juga jadi bisa melakukan pengamatan bumi dengan lebih baik, mulai dari mendeteksi kebekaran hutan sampai mendeteksi potensi ledakan gunung berapi. Dengan pergi ke luar angkasa, manusia bisa melakukan berbagai macam penelitian yang sebelumnya tidak akan bisa dilakukan di permukaan bumi. Contohnya, seperti meneliti bagaimana tubuh manusia beradaptasi dengan kondisi gravitasi mikro. Dengan mempelajari fisik astronot yang baru pulang dari misi jangka panjang di luar angkasa, kita jadi bisa mempelajari bagaimana pola osteoporosis, gejala penurunan masa otot, hingga perubahan bentuk bola mata dan ancaman glukoma pada manusia. Tapi yang terpenting, aktivitas eksplorasi luar angkasa merupakan salah satu aktivitas sains yang menggabungkan semua cabang ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu politik, filsafat, akuntansi, dan manajemen, astronomi, fisika, kimia, matematika, hingga ilmu medis, biologi, dan psikologi pun juga memiliki peranan besar dalam aktivitas penjelajahan luar angkasa. Jadi penjelajahan luar angkasa merupakan sebuah hal yang sebenarnya sangat menarik dan juga sangat bermanfaat bagi peradaban umat manusia. Sayangnya banyak orang terutama dari kalangan pemuja bumi datar selama ini masih suka melemparkan narasi salah kaprah yang mengatakan kalau penjelajahan luar angkasa itu adalah aktivitas termahal di dunia yang hanya menjadi aksi pemborosan uang. Padahal setiap sen uang tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya seperti untuk meningkatkan perekonomian dunia. Nah, NOSAID sudah mempersiapkan penjelasan soal mitos biaya untuk pergi keluar angkasa yang bakal kita bahas di episode selanjutnya. Santai aja, episode pembahasannya dijamin bakal tayang minggu depan. Makanya kalian jangan sampai lupa subscribe ke NOSAID dan tekan tombol bell-nya biar kalian gak ketinggalan episode lanjutannya. Aku new, terima kasih sudah menonton episode NOSAID kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar penjelajahan luar angkasa langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di episode berikutnya. sub indo by broth3rmax